Halo Sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika minggu upload videonya. Dr. Stranger, BAP 140 masuk industri hiburan. Vivian tidak tahu harus berkata apa mengenai kejadian dulu ketika mengatur sebuah pekerjaan untuk Thomas Kinn. Lalu setelah mencari tahu, Davion G. pun dipecat dari Swan Company. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, akan tetapi untung saja Thomas Kinn tidak masuk, jika tidak bisa saja dirinya akan terseret ke dalam masalah. Ernie Tang berkata, bukannya nanti siang kita ingin makan bersama dengan Bibi Sun. Dengar-dengar anak dari Bibi Sun bekerja di dalam industri hiburan menjadi manajer, siapa tahu bisa membantu Thomas sebuah pekerjaan. Vivian benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dia sangat marah hingga duduk di atas sofa sambil memutar matanya. Ibu bisa tidak kamu jangan mengurusi dia lagi. Kamu dan Bibi Sun saja tidak terlalu dekat, bagaimana mungkin dia membantu memberikan sebuah pekerjaan untuk keponakanmu. Ernie Tang berkata, aku memang tidak terlalu dekat dengan dia, akan tetapi Isak yang yang tinggal di rumah Bibi Sun itu sepertinya tertarik denganmu, jika tidak, tidak mungkin akan mengajak kita untuk makan bersama. Vivian mengerutkan keningnya, ibu kamu jangan asal berbicara, apanya tertarik. Aku tidak suka orang yang bekerja di industri hiburan, kamu jangan menggunakan namaku untuk membantu Thomas Kinn mencari pekerjaan. Aku tidak menjanjikan apa-apa. Ernie Tang memutar matanya, kamu ini, aku tidak mengatakan kamu harus membantu aku, untuk apa kamu sepanik itu. Kita ini hanya sebatas makan bersama saja. Thomas Kinn pun tidak jadi ke rumahnya setelah mendapatkan panggilan dari Bibi keduanya, dia pun segera pergi ke Jin Long Hotel. Hidup Bibi keduanya pada saat ini sangat baik, wajar saja jika mereka menghabiskan uang di hotel semewah ini. Tetapi Jin Long Hotel ini merupakan aset milik Rikopay, seharusnya dia akan makan gratis pada hari ini. Setelah tiba di ruangan VIP di dalam hotel, Thomas Kinn baru menyadari ada orang lain begitu masuk ke dalam ruangan. Seorang pria dan wanita, kelihatannya seperti ibu dan anak. Bibi kedua, Ernie Tang bergegas memperkenalkan, Kak Klin ini adalah keponakan aku Thomas Kinn. Setelah acara perkenalan, Thomas Kinn baru mengetahui bahwa Ernie Tang sedang berkumpul bersama Klin Sun pada hari ini, mengapa dia bisa memanggil Thomas Kinn kemari itu karena ingin membantu dia mencari sebuah pekerjaan. Isaac, aku dengar-dengar kamu bekerja di industri hiburan bukan? Pendapatanmu pasti banyak bukan? Isaac yang ini bertubuh kurus dan kecil, tampak seperti orang kekurangan gizi. Wajahnya pucat dan lingkar matanya hitam. Thomas Kinn hanya melihatnya sekilas saja tahu bahwa anak ini terlalu dimanjakan. Dia mungkin bermasalah dengan gaya hidupnya. Setelah mendengar ini, Isaac yang tersenyum penuh kemenangan. Lumayan, aku hanya bertindak sebagai manajer untuk beberapa bintang film saja. Penghasilannya mencapai 1,8 juta yuan dalam setahun. Ernie Tang segera menganggupkan kepalanya dengan puas setelah mendengarnya. Kelihatannya pekerjaan ini sangat lumayan. Kamu lihat keponakanku, apakah dia memiliki kesempatan atau tidak untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu? Seketika wajah Vivian pun menggelap dan berkata, Ibu kamu jangan berbicara sembarangan lagi, memangnya semudah itu masuk ke dalam industri hiburan. Begitu mendengar suara Vivian, Isaac yang pun langsung menatap dia dengan lekat. Pada waktu kecil, dia merasa Vivian sangat cantik, sekarang setelah tumbuh dewasa pun semakin cantik. Isaac yang bergegas berkata, Memang tidak mudah untuk masuk ke dalam industri hiburan, akan tetapi aku akan membantu semampuku untuk kakak sepupu dari Vivian. Vivian menganggupkan kepalanya dengan canggung. Jujur saja sebenarnya dia bukan tidak menyukai Isaac yang ini, Hanya saja pria ini sering memposting banyak foto wanita cantik dan terlihat sedikit tidak baik, sehingga dia lebih memilih untuk menjaga jarak. Isaac yang demi menonjolkan kemampuan dia, dia pun menatap Thomas Kinn dan bertanya, Apa pendidikan terakhir kamu? Apakah kamu pernah belajar acting? Dr. Stranger, bab 141 begitukah sikapmu ketika meminta bantuan? Thomas Kinn menggelengkan kepalanya, Tidak pernah belajar, Lulusan SMP, Isaac yang mengerutkan kening dan mendengus dingin. Sikap apa ini? Jika ingin memasuki industri hiburan, kamu harus memiliki sikap rendah hati terlebih dahulu. Jika kamu melihat seseorang yang lebih mampu atau lebih berkualitas darimu, kamu harus memanggil, Guru, apa kamu mengerti? Meskipun Isaac yang hanyalah seorang agensi kecil, tapi bagi orang luar, dia adalah bos besar. Orang awam yang ingin memasuki industri hiburan yang dalam, haruslah merendahkan diri, bahkan banyak aktris yang tetap tidak berhasil meskipun sudah menjual harga diri, uang di industri ini tidaklah mudah didapatkan. Thomas Kinn menatapnya dengan dingin, merasa sedikit konyoh. Maksudmu, memanggilmu Guru, Isaac yang mendengus dingin, omong kosong, kalau tidak. Sikap acuh-ta'acuh Thomas Kinn membuatnya sangat tidak senang. Jika bukan karena Vivian, dia sudah memberinya pelajaran. Panggil kamu Guru, kamu tidak layak. Bola mata Isaac yang menyusut, dengan tiba-tiba dia mengebrak meja. Kamu bilang aku tidak layak. Menurutku kamu tidak ingin mencari pekerjaan, kan? Begitulah sikapmu ketika kamu meminta bantuan. Bagaimanapun, Isaac yang pernah mengikuti beberapa tokoh besar, meskipun dia hanya seorang staff kecil, dia berhubungan dengan tokoh-tokoh besar ini setiap hari. Seiring waktu berjalan, dia juga merasa bahwa dirinya sangatlah hebat. Jadi dia tidak belajar yang lain, malah belajar menjadi marah dengan sangat cepat. Melihat ini, Ernie Tang bergegas keluar untuk mendamaikan Asteris. Hei hei, Isaac, jangan gampang marah. Kenapa anak muda begitu pemarah? Ayo kita makan dulu. Melihat mereka berdua berbicara dengan penuh emosional, maka dia pun tidak lagi menyebutkan tentang masalah pekerjaan sama sekali. Setelah makan beberapa saat, Isaac yang pun malas berbicara dengan Thomas Kinn dan menaruh semua perhatiannya pada Vivian. Vivian, gadis-gadis muda sepertimu pasti menyukai Andrea Wang. Sekarang ini aku bekerja sebagai agensi Andrea Wang. Nanti aku minta tanda tangan untukmu, ya. Vivian tidak terlalu memikirkan artis-artis ini, hanya menjawabnya dengan asal. Tidak perlu, ini terlalu merepotkan. Isaac yang sama sekali tidak mengerti maksud penolakannya, malah berkata, Aih tidak masalah, kita semua berteman, tidak masalah untuk meminta tanda tangan. Masih ada artis lainnya, kamu biasanya mendengarkan lagunya siapa. Melihat bahwa Vivian sepertinya tidak terlalu peduli, Isaac yang bersikeras untuk menemukan topik yang dia kuasai untuk menonjolkan kelebihannya. Vivian berpikir sejenak, aku tidak mendengarkan banyak lagu, kadang-kadang mendengarkan Yamanda Su. Isaac yang tersenyum, Yamanda Su, aku pernah berinteraksi dengannya, kami pernah bekerja sama juga, beberapa waktu ini dia akan datang ke kota Donghai untuk konser, jika kamu suka, aku akan membantu kamu mendapatkan tiketnya. Vivian tersenyum sopan, tidak perlu repot begitu, aku bisa mendengarkan lagunya di ponsel. Akhirnya menemukan topik yang bisa dibahas, Isaac yang lanjut berkata, Apa kamu sudah membaca berita tentang Yamanda Su kemarin? Vivian mengangguk, aku melihatnya sekilas, sepertinya dia punya pacar. Di foto orang, kan, Isaac yang berkata, hal semacam ini biasanya dilakukan dengan bantuan perusahaan PR, kalian orang awam tidak mengerti, public relation adalah metode yang paling umum dalam industri hiburan. Itu sama sekali bukan pacar, itu adalah ayah angkat, bos besar. Lingkungan industri hiburan tidak bagus, berulang kali terungkap tentang pengangkatan, ayah angkat, untuk jadi sumber uang, jadi orang-orang biasa ini juga sudah pernah mendengarnya. Ketika Isaac yang berkata demikian, Vivian mengerutkan kening. Benarkah? Yamanda Su juga mengangkat, ayah angkat. Bukankah katanya Yamanda Su melakukan debut murni dan belum tercemar oleh industri hiburan selama bertahun-tahun? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih.